Fuji turut berduka atas kepergian Stevie Agnecia hari ini yang akan segera dimakamkan tanah kusir, Fuji Utami merasa kehilangan orang terdekatnya, lewat Instagram pribadinya, Fuji pun mengenang kebaikan-kebaikan sang sahabat semasa hidupnya. Fuji bahkan mengaku masih belum percaya sobat dekatnya pergi untuk selama-lamanya. Masih gak nyangka sampai sekarang ya Allah, Kak Stevie orang baik pergi di hari baik, dan di bulan suci Ramadan juga, Allah lebih sayang kakak. Surga menanti Kak Stevie di atas sana, kata Fuji dikutip dari Instagram Fuji Underskoran, Jumat, 22 Maret 2024. Fuji bahkan mengingat sosok Stevie Agnecia adalah orang yang begitu peduli kepadanya. Terlebih ketika sang kakak dan iparnya, Febri Adrian Shah dan Vanessa Angel meninggal dunia. Ingat dari dulu sebaik dan seperhatian itu sama keluarga aku, bener-bener tulus hatinya baik banget-banget-banget, kenang Fuji. Mendiang Stevie Agnecia juga jadi orang pertama yang mengenalkannya dengan barang-barang branded. Orang pertama yang ngasih aku barang branded, katanya biar aku gak sedih. Padahal waktu itu kita baru kenal, jelas Fuji. Fuji menceritakan bahwa sosok mantan istri Samuel Rizal ini sangat peduli dengan keluarganya. Tapi bisa seker itu, ngirim-ngirim makanan, jemput aku, nanyain kabar aku terus dan masih banyak banget kebaikan kakak, katanya. Sampai aku bingung kok ada yang manusia hatinya semalaikat ini, selalu mikirin kebahagiaan orang lain terus, kata Fuji. Terakhir, Fuji pun memanjatkan doa untuk sang sahabat. Penyebab meninggalnya Stevie Agnecia hingga saat ini masih misterius. Namun Ibunda Fuji, Dewi Zuryati menyebut jika Fuji mengetahui sakit yang diderita Stevie Agnecia. Kabar sakitnya Stevie Agnecia sudah diketahui perempuan yang akrab di sapa omagala itu dari Fuji. Kita sudah tahu kalau Stevie sakit, tahunya dari Fuji, ungkap omagala dikutip dari tribunews.com. Tapi Fuji bilang sama kita kalau sakitnya gak boleh banyak orang yang tahu. Jadi mungkin selama ini dia berobat ya, bebernya. Setelah mendengar kabar kepergian Stevie, besan dari Dodi Sudhajat ini mengaku sangat kehilangan sosoknya. Terlebih, Dewi sudah menganggap Stevie Agnecia layaknya putrinya sendiri. Kehilangan, banget, dia sama kayak ganti kakak anak-anak saya, sama Franz, Fuji, Fadli itu kayak adik, ungkap omagala. Kalau kegala seperti anak sendiri, sambungnya. Setelah anak dan menantunya meninggal, sang selebgram pun juga menyayangi gala dengan sepenuh hati. Semenjak almarhum, Vanessa dan Bibi, meninggal. Dia sayang banget sama gala, jelasnya lagi. Menurut omagala, Stevie Agnecia merupakan sosok yang sangat baik. Pokoknya di mata oma, Stevie itu orangnya baik banget, terangnya. Bahkan, selama Stevie Agnecia sakit, ia juga kerap menyantuni anak-anak yatim. Selama dia sakit itu, dia selalu kasih santunan ke anak yatim, jelasnya. Menurut warga komplek. Terakhir, Fuji pun memanjatkan doa untuk sang sahabat. Tenang di sana ya kak, gonna miss you forever ka, Stevie, Al-Fatihah, Pungkas Fuji. Penyebab meninggalnya Stevie Agnecia hingga saat ini masih misterius. Namun Ibunda Fuji, Dewi Zuryati menyebut jika Fuji mengetahui sakit yang diderita Stevie Agnecia. Kabar sakitnya Stevie Agnecia sudah diketahui perempuan yang akrab di sapa omagala itu dari Fuji. Kita sudah tahu kalau Stevie sakit, tahunya dari Fuji, ungkap omagala dikutip dari tribunews.com. Tapi Fuji bilang sama kita kalau sakitnya nggak boleh banyak orang yang tahu. Jadi mungkin selama ini dia berobat ya, bebernya. Setelah mendengar kabarria.